Orang tuanya masih belum percaya dengan si B Masih takut melepas anaknya, takut kejadian yang sama terulang Ya, Lesti pulang ke Cianjur, ke rumah orang tuanya Saat ini, kalau kalian tidak percaya yang warga Cianjur siapa di sini Silahkan pergi ke rumah orang tua Lesti, ada Lesti di sana Keluarga Bilar sampai sujud minta damai dengan pihak Lesti kejora Namun keluarga Lesti melihat penampakan hasil rilis dari Polri Dimana Lesti sampai pakai penyangga leher guys ya Tentu hal tersebut membuat keluarga besar Lesti terluka hatinya Putri kecil mereka yang mereka percayakan pada Rizky Bilar Telah dihianati kepercayaannya Bilar main tangan hingga Lesti babak belur Sungguh menjadi sesuatu yang naib Dan Bilar dianggap tega menganyaya sang istri Yang lebih mungil, kecil, dan lemah tersebut Bang, apakah channel Leslar Entertainment tetap berjalan setelah kejadian ini Kalau mereka berdamai mungkin diganti tuh channelnya Namanya diganti mungkin apa namanya Konten-kontennya pun diganti Mbak Pudin Sula terima kasih giftnya Si B masih berharap tapi tutup pintu ya Pintu ditutup Apa Lesti akan bercerai? Itu saya tidak tahu Belum ada info Yang info jelas si B akan selamat dari penjara Si B tidak akan di penjara Itu A1 Bisa dibuktikan di rekam layar ini semuanya Kalau si B di penjara Jangan pernah percaya dengan saya lagi Silahkan blokir dan spam akun saya Ya, kalau si B di penjara Silahkan di rekam layar ini Info A1 si B tidak akan di penjara Karena Akan di maafkan Kasus itu Tapi kalau perceraian saya tidak tahu Belum ada info Oke, lanjut Berita leher geser itu Bukan huak mbak Memang pada saat kejadian Terkilir Terkilir ya Seperti keceke Seperti itu Karena kan diceke Aduh Masuk lagi nih jeruk nih Tapi ini saya tidak akan blokir kamu Saya tidak akan blokir kamu Biarin saja Saya tahu kamu jeruk adalah fansnya si B Yang jelas Semua fiti saya dikutip oleh media nasional Dan semuanya tidak ada yang bohong Tidak ada yang hoak Semua 100% benar Ya, mungkin kamu iri Dari mana saya bisa dapat informasi Sebenar dan sejelas itu Dan sangat akurat Kamu bingung kan Jeruk Ya, kenapa kamu bingung Kamu iri ya Iri Makanya kerja, belajar Untuk mengerti Ya, perbanyak teman-teman kamu Satu orang Ya Siapa yang mau saya ramal Malam ini saya buktikan Ketik nama dan tunjukkan foto profil Saya akan ramal Saya akan lamar Dan saya buktikan Bilar gimana Jangan biarkan B berkuasa dan menguasai harta Kalau sudah bercerai Itu akan terjadi harta gonogini Ya, yang tentukan nanti tetap Hakim Ya, Hakim nanti Dilamar apa diramal? Siapa yang mau saya lamar? Siapa yang mau saya lamar? Saya masih jembel Siapa yang mau saya lamar? Ada enggak? Siapa yang mau saya lamar? Siapa yang mau saya lamar? Oke Yang penting malam ini saya memberikan kabar yang sangat baik Untuk kita fans berat Lesti di tanah air Bahwasannya Mbak Lesti sudah sehat walafiat Dan sudah pulang ke rumah orang tuanya Dengan demikian Bilar Sibi akan selamat dari penjara Ya Selamat dari penjara Itu berita bagus Tapi masalah perceraian saya belum tahu Oke Direkam Viti ini Untuk kita buktikan di media nanti Siap Siapa yang mau saya lamar? Oke Berarti Sibi boleh tampil di TV Kalau itu urusan KPI Ya Bukan urusan Mbak L Masalah tampil itu adalah masalah KDRT Ya Yang berhak memutuskan itu adalah KPI Komisi Penyiaran Indonesia Oke Saya tes ramal satu orang Ini satu orang nih Ya biar kalian tahu Jadi jangan remeh sama orang Bilang hoak Bilang ini Lismiati Saya akan ramal kamu ya Saya lihat WPP kamu dulu Lismiati Kamu orangnya Kamu orangnya Suka membantu orang lain Walaupun kamu sedang dalam kesusahan Tapi saat ini kamu Sedang terlibat satu masalah ya Masalah itu sebenarnya bisa kamu hindari Jangan terlibat terlalu jauh dengan permasalahan itu Ya dek Ya dek Oke Itu aja Jelas dek kan Kasih tahu sama mereka dek Yang saya bilang barusan benar apa enggak Kami orang-orang di daerah Sebelum pergi Merantau ke negeri orang Ya Merantau ke daerah orang Kami juga belajar ilmu Ya Kami gak sembarangan Kalau ingin pergi ke daerah orang Kami gak sembarangan Karena kami tahu Ya Berat rintangan di luar sana Ya Berat Jadi kami Memagar diri kami Dengan ilmu-ilmu tertentu Ya Yang jelas bukan ilmu hitam Ya Dengan guru-guru Kami Guru-guru pengajian Ya Untuk apa? Untuk melindungi diri kami Minimal Kalau ada orang musibah Mau membahayakan kami Kami terhindar Kami bisa terhindar Oke Kenapa B gak di penjara? Ya Ini saya jawab sekali lagi Mungkin mbaknya baru bergabung Si B bisa lolos dari penjara Kenapa? Karena mbak L sudah sehat Sudah pulih Ya Kalau Mbak L kemarin gak sehat Dan gak pulih Baru dia bisa di penjara Ya Karena akibat perbuatannya Orang lain menimbulkan kecacatan Itu yang bisa di penjara Oke Ya Jadi malam ini Saya memberikan Dua kabar gembira Yang pertama Mbak L sudah sehat wafiat Dan bagi penggemar B Dengan demikian Dia lolos dari penjara Catet ini Yang saya bilang ini Oke Terima kasih mbak Giftnya Terima kasih ya Mangpang mumpung Ya jelas Ramalan saya juga bener bang Yang tadi pagi Dibacain Harus berhenti hobinya Makasih ya bang Jelas kan Itu yang saya ramal barusan Bukan hoak Saya gak kenal sama beliau Saya di Aceh Dia Beliau Entah dimana Ya Tadi pagi Saya ada meramal Beberapa orang Silahkan tanya langsung Sama mereka Yang saya katakan Benar apa tidak Tadi pagi Hai Makasih banyak Untuk les Selanjutnya Bagaimana Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuangan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar-kabar Berupdate Tentang Selebihan Tanah air Dan manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Akan Kabar berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Bye